Kementerian Perindustrian Kemenparin ternyata tak setuju dengan rencana revisi peraturan Menteri Perdagangan Permendagma 3623 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendagma 32024 yang mengatur hal serupa berlaku sejak 10 Maret tahun 2024. Hal itu disampaikan staf khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengawasan sekaligus Juru Bicara Kementerian Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi Minggu 21 April 2024. Dia pun menegaskan pemerintah Indonesia tidak melarang impor namun dilakukan pengaturan volume yang masuk TRI. Pengaturan itu jelasnya diperlukan agar kontribusi sektor industri terhadap ekonomi nasional bisa meningkat. Febri mengatakan Kementerian telah merampungkan penyusunan regulasi pendukung bagi Permendagma 362023 Juru 032024. Dia menuturkan komoditas impor yang membutuhkan pertek sebagian merupakan produk akhir industri sedangkan untuk bahan baku sejauh ini sangat lancar melalui proses penerbitan pertek yang cepat maksimal dalam 5 hari kerja. Dia menambahkan dengan berjalannya peraturan tersebut tidak ada alasan mengubah kembali peraturan larangan terbatas lartas untuk produk-produk yang sudah siap. Sebelumnya, kabar rencana Revisi Permendagma 362023 Jauh, Permendagma 32024 mencuat usai rapat koordinasi terbatas rakortas tingkat menteri yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian pada hari Selasa 16 April 2024 lalu disebutkan. Revisi dilakukan karena implementasi aturan impor itu masih terkendala dan bermasalah di lapangan. Febri mengatakan, upaya menumbuhkan kemampuan industri nasional serta mendorong investasi di dalam negeri terus dilakukan, terutama produk-produk hilir yang volume impornya besar seperti AC, mesin cuci, pulkas. Dia pun mengimbau perusahaan yang mengajukan partek untuk mengunggah dokumen yang diminta sesuai peraturan, seperti dokumen realisasi impor sebelumnya, kapasitas industri bagi industri pemegang angka pengenal importir produsen APIP. Selain itu, para pemegang angka pengenal importir umum APIU juga perlu beradaptasi dengan portal Sistem Informasi Industri Nasional SIGNAS. Dia pun menjanjikan kemenperin semaksimal mungkin melayani seluruh pihak yang memerlukan partek bagi produk-produk tersebut dengan mengacu pada permintaan dan pasokan di dalam negeri. Terima kasih telah menonton!